Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi Nobel bagian 1585 Bagi yang baru bergabung selamat bergabung dan bagi yang belum subscribe Subscribe dululah agar Mimin tambah semat lagi nih bikin videonya Oke kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya Kita menyinggung klan kegelapan hanya untuk anak itu Dan jika penguasa istana sampai mengetahuinya, saya khawatir Kata Mok Lau, apa maksudmu dengan anak laki-laki itu? Kata Pang Muling dia menus dingin Aku tidak peduli dengan yang lainnya, oh praktisi dari klan kegelapan itu tetaplah harus mati Karena dia berani membunuh pelayanku Dan jika Mok Lau kamu tidak mau maka aku akan pergi sendiri Kata Pang Muling setelah mengatakan itu, sosok Pang Muling bergoyang dan langsung terbang menuju ke kejauhan Pria tua berjanggut abu-abu Mok Lau itu hanya bisa menghela nafas dalam sebelum pada akhirnya dirinya pun mengikuti Pang Muling tanpa daya Kembali ke retakan ruang, saat ini Kinchen tidak tahu semua yang terjadi di dunia luar dan Kinchen masih dalam budidaya terus menerus Setelah Kinchen datang ke ruang retakan spasial, Kinchen menemukan Aturan kekuatan ruang persegi itu tipis Dan bahkan beberapa tempat tidak memiliki ruang sama sekali Yang paling kuat disini bukanlah porteks ataupun retakan spasial yang luas Tetapi beberapa retakan spasial yang secara tiba-tiba muncul Anda dapat memotong satu orang menjadi dua Tubuhnya ditingkatkan dan dia meninggal lebih dari sekali Sedangkan untuk pusaran air dan retakan ada beberapa badai ruang dan Kinchen tidak berani sama sekali Namun demikian, penanaman di ruang ini memang yang terbaik Tetapi yang paling penting adalah Kaisar Dewa 9 Bintang Serta kekuatan tubuh di Pagoda Guyu dan Orang-orang Kudus Guntur Kosong yang telah ia kembangkan tahun itu Ketika Kinchen baru saja mulai menghubungi kekuatan ruang alam semesta awalnya Jalan luar angkasa di alam semesta awal dikombinasikan dengan kekuatan gunturnya Membentuk guntur kekosongan Sekarang setelah memasuki lautan alam semesta Meskipun ruang di alam semesta awal tidak sebanding dengan jalan luar angkasa di lautan alam semesta Namun kekuatan guntur di tubuh Kinchen belum melemah di lautan dari alam semesta ini Atau bahkan itu tidak melemah sama sekali tampaknya malah terbangun Ketika Kinchen memiliki sejumlah besar ruang di tubuhnya ia tidak dapat menyerap Dan Kinchen secara langsung mendesak kekuatan guntur untuk mempercepat penyerapan ruang Dapat dikatakan bahwa Kaisar Sembilan Bintang dan Pagoda Guyu ditambah dengan kekuatan guntur Kinchen dapat aman dan sehat berada di sini Jika orang lain berani berkultipasi di sini Bahkan jika ada harta karun seperti Pagoda Guyu Seseorang itu secara alami tidak akan dibunuh oleh ruang kapanpun di sini Bahkan jika Kinchen memiliki pengalaman Dia akan terluka parah lebih dari selusin kali Kinchen terus mengolah kekuatan tubuhnya di Space Cannon ini Dengan berlalunya waktu ruang di dekat ruang Kinchen semakin kuat dan lebih kuat Sebulan kemudian Kinchen dapat berjalan dengan aman di Space Cannon ini Dan bahkan rata-rata keratakan ruang dan celah ruang Itu tidak dapat menakuti Kinchen lagi Tetapi Kinchen dapat berjalan santai di sini Sin kemudian berpindah ke sebuah tempat bernama sihir luar angkasa Pada saat ini terlihat selusin orang mengelilingi lembah tersebut Dan juga masih ada orang-orang lainnya yang datang ke lembah tersebut Tidak ada apapun di lembah tetapi terlihat Ada sembilan buah berwarna ungu Yang terdapat pada tongkat kayu abu-abu Setiap orang nampak berada di luar gunung Menatap sembilan buah ini dengan tatapan yang sangat rakus Dan tampaknya siap untuk bergegas kapan saja Buah pola dewa itu apakah masih belum matang Kata seorang pria berbaju abu-abu Pria itu nampak sangat tergiur dengan buah tersebut Dan pria tersebut pun langsung bergegas maju Ingin mengambil buah pola dewa tersebut Namun baru saja maju Tiba-tiba dirinya merasakan Bahwa tubuhnya tersebar dengan cepat Dan dirinya jatuh ke dalam eksploistasi kekesongan Yang tak terhitung jumlahnya Orang-orang di sekitar Lembah pun dapat yang jelas melihat bahwa Tubuh pria berbaju abu-abu itu pelan-lahan Menghilang di ruang angkasa Pria berjubah abu-abu itu berbalik dengan ngeri Tetapi walaupun dia berbalik Langkahnya menjadi sangat lambat Dan bahkan dirinya merasa bahwa Tubuhnya sudah dalam waktu dan ruang yang berbeda Dalam beberapa nafas sebelum dan sesudah Satu ahli Pria berjubah abu-abu itu pun seketika meninggal Dan bahkan sebelum meninggal Dirinya bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah katapun Dan terlihat lembah itu masihlah sebuah lembah Dan pohon di tengah lembah masih melekat pada ruang tersebut Dan pada saat yang sama Di mata semua orang Nampak itu memiliki warna abu-abu Namun mereka semua tahu bahwa pada saat ini Buah pola dewa kekosongan itu masihlah belum matang Dan selama itu belum matang Tidak ada seorang pun yang bisa bergegas maju untuk memetiknya Buah pola dewa kekosongan itu adalah buah dewa atas Yang lahir setelah menyerap kekuatan ruang kosong yang tak terhitung jumlahnya Dan bahkan menerobos keadaan tinggi Karena hal ini itu merupakan harta mutlak bagi siapapun yang hadir Dan itu tidak boleh dilewatkan sama sekali Tepat ketika semua orang waspada Sebuah sinar cahaya hitam tiba-tiba melesat dan jatuh di dekat lembah Terlihat bahwa orang itu ternyata adalah praktisi transinin dari klan kegelapan Ketika dia melihat kekosongan di lembah Wajah praktisi dari klan kegelapan itu segera menunjukkan warna yang mengejutkan Tampaknya mengenali asal-usul dari buah di depannya Dan kemudian mata praktisi dari klan kegelapan itu dan cepat melihat ke sekeliling lembah Seketika jejak hawa dingin terpancar dari mata praktisi klan kegelapan itu Melihat ini banyak orang kuat yang berada di luar lembah tampak ekspresinya sedikit perubah Dan mereka tidak bisa membantu tetapi sedikit ketakutan Karena buah pola dewa kekosongan ini tidak hanya memiliki efek yang sangat kuat bagi praktisi transenden setengah langkah Tetapi juga buah ini akan memberi bantuan yang besar kepada praktisi di ranah transenden yang sebenarnya Dan sepertinya sekarang praktisi transenden dari klan kegelapan ini Ingin menghancurkan semua orang yang hadir untuk mendapatkan buah ini Namun sebelum praktisi transenden dari klan kegelapan itu akan mengambil tindakan kepada semua orang yang ada di lembah Tiba-tiba dua sinar cahaya melesat dari kejauhan dan tiba-tiba muncul di pinggiran lembah Ternyata dua cahaya itu adalah Pang Muling dan Mok Lau Melihat kedatangan Mok Lau praktisi dari transenden dari klan kegelapan itu tidak melakukan apapun Karena dirinya menyadari bahwa Mok Lau itu juga berada di ranah transenden Terutama setelah dirinya melihat Pang Muling dirinya tidak bisa menahan kerutan Karena gadis ini yang sebelumnya bersama King Chen Mok Lau orang itulah yang sebelumnya menargetkan pelayanku Kata Pang Muling Begitu sampai tatapan Pang Muling langsung tertuju dengan tajam kepada praktisi klan kegelapan itu Dan Pang Muling berkata dengan dingin Akan tetapi Mok Lau menolak untuk mengambil tindakan Karena dirinya tahu bahwa ini adalah tempat dimana buah pola dewa berada Dan jika sampai ada pertarungan maka itu akan menghancurkan efek sebenarnya dari buah pola dewa Mok Lau menjelaskan bahwa buah pola dewa kekosongan itu adalah buah dewa yang unik dari alam rahasia Guiksu ini Setelah buah itu dapat ditelan oleh seorang prajurit Maka prajurit tersebut dapat dengan cepat menyadari ruang tingkat tinggi Memasuki level yang tinggi Dan juga dapat membuat praktisi di ranah setengah langkah transenden Memiliki kemungkinan besar untuk bisa menerobos ke ranah transendensi yang sebenarnya Akan tetapi Pang Muling nampak tidak peduli Walaupun buah pola dewa tersebut dapat membuat praktisi di ranah setengah langkah transenden Memiliki kemungkinan untuk bisa menerobos ke ranah transenden yang sebenarnya Akan tetapi Pang Muling tidak peduli sama sekali Aku tidak peduli Orang ini ingin membunuh pelayan gadis ini sebelumnya Mok Lau kamu harus membunuhnya untukku Kalau tidak gadis ini yang akan melakukannya Kata Pang Muling dirinya berkata dengan tegas Mok Lau akhirnya tidak bisa menantawa Dan segera Mok Lau pun menatap praktisi transenden dari klan kegelapan itu Bukannya dirinya takut kepada praktisi transenden dari klan kegelapan itu Tetapi karena nonaknya telah berbicara Alhasil Mok Lau pun tidak bisa untuk tidak Tidak acuh takut dan boom Segera nafas di ranah transenden langsung menyebar keluar dari tubuh Mok Lau Akan tetapi sebelum Mok Lau bisa melancarkan serangannya Kepada praktisi transenden dari klan kegelapan itu Tiba-tiba boom Di kejauhan nafas Di ranah transenden yang lainnya Juga tiba-tiba muncul Itu Tuan Yuandau Aku tidak menyangka Tuan Yuandau juga Muncul disini Suara diskusi dari semua orang di sekitar lembah pun terdengar Dan banyak orang yang Tiba sebelumnya saat ini benar-benar Tertenggelam Karena sekarang ada tiga praktisi di ranah transenden disini Dan dengan kultipasi mereka Bahkan jika Buah pola dewa itu matang Mereka tidak akan bisa merebut buah pola dewa itu Dari tangan para praktisi di ranah transenden Namun kedatangan Tuan Yuandau itu pun Menghentikan Mok Lau untuk tidak melakukan tindakan kepada praktisi di transenden dari klan kegelapan itu Karena Mok Lau masih tidak mengetahui Akan dimana Tuan Yuandau itu berdiri Selanjutnya bahkan tidak peduli bagaimana Pang Muling berbicara Mok Lau tidak menyerang Praktisi transenden dari klan kegelapan itu Karena disini tugas terbesar Mok Lau adalah untuk melindungi Pang Muling dan bukan yang lain Selanjutnya saya melihat Tuan Yuandau bergegas maju dan pelan-pelan berjalan menuju ke tengah lembah Semua orang pun melebarkan matanya dan melihat apakah Yuandau itu akan dapat mendapatkan buah pola dewa Akan tetapi ketika baru saja masuk ke tengah lembah Tuan Yuandau langsung terhempas oleh sebuah aura dan dirinya langsung terluka Segera Tuan Yuandau pun bersila dan memulihkan dirinya sendiri Hal itu membuat semua orang menyadari betul bahwa Sebelum buah pola dewa itu matang maka tidak ada siapapun yang bisa mendapatkan buah itu Oleh karena itu mereka harus menunggu buah pola dewa ini matang Alhasil banyak orang pun yang berada di lembah memutuskan untuk pergi dari lembah ini Karena sekalian pola dewa itu masihlah belum matang Dan mereka akan mencari harta lainnya yang berada di alam Guiksu ini Dan setelah buah pola dewa itu matang maka mereka akan kembali lagi ke sini Untuk memperebutkan buah pola dewa Namun melihat buah pola dewa kekosongan di depan mata semua orang sekarang Itu harus dewasa setidaknya memerlukan waktu satu bulan lagi Nona kita hanya bisa menunggu di sini Berdasarkan perkiraan bawahan Buah dewa pola ini akan matang dalam waktu sekitar satu bulan Dan pada saat itu bawahan ini akan memenangkan beberapa buah untuk Nona Kata Mok Lao dia berkata kepada Pang Muling Mendengar itu Pang Muling pun mengangguk dan dia tidak berbicara Sementara di lain sisi saat ini Kinchen masih berada di ruang angkasa itu Beberapa bulan telah berlalu sejak Kinchen memasuki ruang angkasa itu Saat ini tubuh Kinchen telah mencapai titik yang sangat menakutkan Dan kekuatan retakan ruang biasa dan kekuatan pusaran ruang Tidak dapat menyebabkan luka lagi kepada Kinchen Terkadang beberapa retakan ruang yang kuat dapat merobek pertahanannya Dan juga dapat ditentang oleh daging yang dikombinasikan kembali oleh Kinchen Bahkan jika itu tidak terbendung setengah bayar sudah cukup bagi Kinchen untuk melarikan diri Pada saat ini Kinchen merasa ada rasa aman di ruang angkasa ini Namun Kinchen dengan samar-samar merasa bahwa di ruang angkasa ini tubuhnya masih memiliki ruang pertumbuhan tertentu Singkat cerita Kekuatan tubuh visi Kinchen pun telah mencapai ekstrim Dan tempat ini tidak lagi memiliki bahaya apapun bagi Kinchen Sudah beberapa bulan berlalu sekarang Dapat dikatakan bahwa situasi alam rahasia ini akan ditutup selama waktu satu tahun lagi Aku ingin tahu apakah praktisi transenden dari klan kegelapan itu masih berada di luar Kata Kinchen Pikiran Kinchen bergerak Namun Kinchen sekarang memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk bisa melawan praktisi transenden dari klan kegelapan itu Baiklah kesadaran Kinchen pun langsung menyebar keluar dari ruang angkasa ini dan memeriksa apakah pihak lain ada di luar atau tidak Namun Kinchen tidak mendapati adanya praktisi transenden dari klan kegelapan Saatnya pergi dari sini Kata Kinchen Kinchen menatap arah di luar ngarai Dan sosok Kinchen tiba-tiba melesat sebelum kemudian menghilang dari sana Setelah mengendalikan tanda kekosongan di sini Space Cannon ini tidak lagi bisa membahayakan Kinchen sama sekali Pada saat Kinchen baru saja mendekati ngarai Tiba-tiba Duar Ada sebuah ledakan Sebuah suara ledakan yang mengerikan bergema Membuat Kinchen mengerutkan kening Begitu Kinchen memikirkan lalu ini Kinchen tiba-tiba melihat bahwa Di luar ngarai Kedua ada dua sosok Dua sosok itu nampak dengan cepat datang ke arah Kinchen berada Kinchen terpana Salah satu dari mereka Itu ternyata orang yang terpernah dilihat Kinchen sebelumnya Nampak itu ditekan oleh orang yang berkulit putih Dan itu adalah Raja Pedang Emas Dan orang yang dikejar oleh Raja Pedang Emas nampak itu adalah seorang wanita Nampak wanita itu mengenakan gaun merah Namun pada saat ini Raja Pedang Emas memiliki bekas luka Dan napas wanita itu nampak tidak teratur Jelas sekali wanita itu sedikit terluka Dan wanita itu sedikit berantakan Kulitnya berwarna merah kemerahan dan bahkan warna kulitnya Nampak sudah terpapar Pada saat ini Gadis itu nampak melirikan diri di bawah kejaran Raja Pedang Emas Namun kemudian gadis itu nampak Terjebak di ngarai ruang angkasa ini Dan dia memiliki jalan buntu Dewi Linglong Di belakangmu adalah area telarang dari alam rahasia Guiksu Kamu tidak akan bisa lari lagi Jika kamu menyerahkan apa yang kamu dapatkan sebelumnya Maka aku bisa menyelamatkan hidupmu Kata Raja Pedang Emas Dia mengatakan seperti itu Dan meminta Dewi Linglong untuk memberikan harta itu kepada dirinya Raja Pedang Emas Harta karun itu telah didapatkan olehku Dan itu telah menjadi milikku Dan jika Anda memaksaku Maka guruku Ju Linglong Xianjun Tidak akan pernah membiarkanmu pergi Dan jika kamu berani datang kepadaku Maka aku akan melemparkan barang itu Kedalam mengarai luar angkasa ini Dan kamu tidak akan bisa mendapatkannya Kata Dewi Linglong Dia berkata Seraya mengacungkan harta tersebut Akan dilemparkan ke dalam ruang angkasa Di ngarai tersebut Bahkan tetapi di saat itu Dari ngarai luar angkasa tersebut Tiba-tiba Qin Chen keluar dari sana Hal itu membuat kedua orang itu terkejut Apa yang mereka berdua lihat Seorang remaja keluar dari retakan ruang tersebut Bagaimana ini mungkin? Raja Pedang Emas dan Dewi Linglong Keduanya terkejut Dan bahkan mereka berdua lupa untuk bertarung Alam rahasia Bu Iksu sangat terkenal di alam semesta Namun ruang di sini sangatlah mengerikan Tesh-tesh Terima kasih telah menonton!